Intro Kita sudah sampai di ujung Dimana kita sudah membuat chain sebanyak 2 Lalu kita sambung Kita join 1, 2, 3 Jadi kita join sama yang ketiga Seperti ini Lalu kita buat chain sebanyak 4 Ini kelihatannya ada yang nyangkut Satu, dua, tiga, empat Lalu kita buat double cross Satu kita isi di stitch sebelahnya Agak kecil Lalu chain 2 Satu double cross 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 Lagi Chain 2 Satu double cross Satu double cross Lepas ya Chain 2 Satu double cross Chain 2 Satu double cross Satu double cross Kemudian kita ketemu Marker Tapi sebelahnya Jadi kita chain 2 Lalu kita lepas markernya Nanti kita isi Kita boleh isi di sini Dengan double cross Sampai marker Sebelahnya Kita terus isi double cross Di stitchnya Di stitchnya Di stitchnya Ini akan perat Ini akan perat Kemudian kita nanti isi lagi Saya lepas dulu Yang ini Biar gak ganggu Kita isi 2 lagi ya Satu lagi Baru kita berchain 2 Kita isi lagi di sini Double cross Di sini ada marker Berarti kita akan isi double cross Sampai marker berikutnya Yang warnanya hijau juga Lalu loopnya Kita isi 2 Stitchnya Kita isi masing-masing Satu Jadi step stitch itu Lalu kita isi Satu Double cross Dan juga Loopnya Loopnya Kita isi Dua double Cross Dan stitchnya Kita isi Satu Double cross Lalu Chainnya Dua Satu Double cross Skip Chain dua Satu Double cross Dan nanti lanjut Dengan chain dua Satu Double cross Double cross Seperti ini Ini sudah ada marker lagi Jadi nanti lanjut Dua chain Satu double cross Nanti kita ketemu di sini Continue with two chains And one double cross And I will see you In this loop Kita sudah sampai batas marker We are here and now we are going to continue Marker ini saya buka dulu Berarti loopnya ini nanti kita isi double cross Sebelum isi loopnya Kita ikat dulu Dua chain Ikat dulu Satu Double cross Baru kita isi Dua double cross Di loop Dan seterusnya Ke Setiap stitch Masing-masing Satu Double cross Sampai jumpa jadi kita isi double crochet dan loopnya juga kita isi dengan double crochet loopnya kita isi dua double crochet seperti biasa stitchnya satu double crochet dan dua chain lalu kita ketemu marker lagi kita buka markernya berarti kita akan isi skip-skip mulai dari sini kita isi double crochet sampai batas marker ungu berikutnya selamat menikmati kita buka kita sampai batas double crochet aja jadi kita isi lagi di sebelahnya dan satu lagi lalu chain dua satu double crochet 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 chain dua lagi satu double crochet chain dua satu double crochet chain dua satu double crochet dan satu chain disini lalu chain lalu double crochet dua chain dan disini kita buat cluster chain dua dua double crochet dan seterusnya dan seterusnya nanti dengan pattern yang sama tinggal diulang ke sekeliling dan kita ketemu di ujung sini kita sudah sampai di ujung sekarang kita terakhir kita buat chain dua itu 12 kita sambung dengan satu dua tiga lalu kita ber-chain lima tiga empat lima kita ber-double crochet kita ikat di atas stitch double crochet lalu chain dua double crochet di atas double crochet 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 kita buat yang sama beden yang sama ini sampai tempat marker kita satu dua skip yang ke tiga kita berdua chain disini kita akan isi isi yang antara dua marker hijau ini jadi dua chain kita skip kita mulai isi di sini lalu kita ber-chain dua kita isi lagi ke sebelah kita buka markernya satu dulu jadi di loop ini kita kosongin kita ikat di sebelahnya kita isi setiap stitch dengan double crochet jadi disini ada dua blok yang kita isi dulu markernya jadi kita isi dua lagi ya dihitung tujuh kemudian kita ber-chain dua kita skip kita langsung ke yang ketiga 12 kemudian chain dua lagi kita buka marker lagi nanti kita isi lagi jadi kita langkahin dua kita isi ke yang ketiga lalu kita isi sebelahnya juga satu blok kemudian chain dua satu double crochet nanti lanjut lanjut terus dua chain satu double crochet nanti kita ketemu di marker merah ini continue two chains and one double crochet and I will see you here kita sudah sampai marker merah we are here we will continue take off red marker berarti kita isi di sini satu blok jadi kita isi satu blok ini script kita isi double crochet oke lalu kita ber-chain dua satu dua skip kita ke sebelahnya kemudian chain dua kita ber-chain dua ketemu lagi marker kita buka yang kuning 12 kita isi double croce sampai batas kuning kita check off marker kuning kita buat satu double croce lagi lalu chain2 ini ada marker lagi berarti kita isi satu blok lagi kita isi lagi satu blok lagi lalu chain2 skip nanti disini sampai disini nanti lanjut dua chain satu double croce sampai batas sini nanti kita ketemu disini karena mulai baris ini kita akan bekerja kita akan croce dari sini ke sini kemudian kita balik jadi kita hanya bekerja satu sudut saja kita punya total kalau enggak salah delapan sudut ya jadi kita hanya akan kerja satu sudut kemudian kita akan kerja bolak-balik fort and back untuk satu sudut nanti setelah selesai satu sudut bisa lanjut ke sudut berikutnya dan sudut berikutnya jadi nanti kita ketemu disini continue to change one double croce I will see you here start from this row we will work fold and back 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 for one set like this one set like this ya one set Jadi only one set And then after we have finished This set can continue To the other set Lanjut ke sini Nanti kita ketemu Di sini Sampai jumpa Sampai jumpa